Bang Reh, melihat kondisi begini ya Bang, tadi sudah dijelaskan susah juga, banyak juga hal-hal atau juga RUU yang mandek gitu gara-gara tarik ulur kepentingan tadi atau ada unsur politik ini apakah bisa kita biarkan menjadi budaya kita Bang? ada carryover bahkan namanya sekarang? iya, sebetulnya carryover itu menurut saya pada tingkat tertentu bisa dicegah ya bisa diselesaikan, asal dua, pertama mereka cermat untuk menghitung apakah RUU yang dimaksudkan ini akan membutuhkan waktu lama untuk dibahas atau tidak gitu, kita kan sudah bisa tahu lah itulah makanya kan ada yang disebut dengan prolegnas prolegnas itu kan disusun bukan semerangan misalnya kalau tahun ini kita mau mengatakan bisa 6-7, kita sudah hitung tuh 6-7 itu bisa dikerjakan dalam tahun ini gitu dengan tidak dari kontennya iya, kalau enggak jangan gagah-gagahan gitu loh jadi supaya kelihatan gagah masukkan aja untuk tahun ini misalnya kita akan bahas 100 rancangan undang-undang misalnya begitu kenyataannya yang selesai cuma 6 gitu jadi begitu kita mau masukkan di prolegnas itu kita sudah kebayang ini bisa diselesaikan nih untuk rancangan undang-undang kayak begini bisa diselesaikan untuk 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan sebagainya itu mestinya gitu sehingga enggak ada yang disebut dengan carryover kalau misalnya enggak selesai tahun ini bisa dilanjutkan tahun berikutnya dan seterus-seterusnya itu sudah dihitung lah dalam jangka 5 tahun iya, dalam jangka 5 tahun itu sudah bisa selesai sehingga dengan begitu carryover itu enggak perlu terjadi itu yang pertama nah faktor yang pertama tuh faktor yang kedua kenapa carryover ini terjadi karena menurut saya banyak sekali maksudnya rancangan undang-undang yang nyelip di tengah jalan gitu loh yang kumulatif terbuka itu tadi kan nah misalnya soal undang-undang apa istilahnya itu undang-undang kementerian negara undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden ya dan seterus-seterusnya itu kan yang nyelip tuh kita enggak tahu prosesnya tiba-tiba udah muncul aja untuk dibahas mendasarkan diri pada keterbukaan kumulatif itu tadi gitu sehingga dia bisa mulai masuk gitu akhirnya apa? akhirnya kesedot lah urusan untuk mengurus undang-undang yang baru sementara undang-undang yang lama dengan sendirinya akan tersingkir gitu ya dengan sendirinya akan ditunda dulu gitu nah kayak model-model yang kayak begitu tuh yang menghambat proses pembahasan undang-undang di DPR itu menurut saya menjadi sedikit agak lama pada undang-undang yang jadi prioritas gitu tapi boleh jadi itu karena ada tensi politik ini yang paling tinggi teka misalnya kalau kita ingat dulu undang-undang soal KUHV itu itu kan terakhir ini kan carry over kan dari yang sebelumnya gitu kenapa enggak selesai? karena memang banyak sekali pertentangannya di tengah masyarakat banyak penolakannya macam-macam sehingga membutuhkan waktu bukan hanya 5 tahun bahkan mungkin 10 tahun bahkan mungkin 15 tahun nah itu carry over semua tuh dalam jangka 15 tahun itu gitu karena tadi misalnya tadi Bunga Nafi udah menyebutkan kenapa sih carry over itu penting? sebab kalau kita kembali ke awal enggak selesai-selesai ini bisa 20-30 tahun gitu loh kira-kira tuh makanya carry over itu juga dibutuhkan seperti yang kasus yang terjadi di undang-undang KUHV kalau kita enggak memiliki apa yang sesuai dengan carry over mungkin 20 tahun ke depan anda bisa bayangkan tebalnya segini kalau kemudian 5 tahun enggak selesai tahun ke depan dimulai lagi dari awal gitu loh dari penyusunan nasda akademik yang macam-macam sesuai dengan tata cara pembuatan undang-undang kan gitu ya nah oleh karena itu dimungkinkan carry over itu selama yang disebutkan tadi oleh Bung Hanapi sudah masuk pada pembahasan pasal berpasal sehingga dengan begitu jalur yang sudah semestinya dilakukan itu diketotong misalnya penyusunan akademik kemudian apa namanya itu pengusulan ya kan karena jadi lama lagi gitu loh kira-kira nah dari salah satu keuntungan carry over itu disitu sehingga kita memotong alurnya masuk langsung ke sustansi karena memang pada dasarnya alurnya sudah dilakukan sejak awal gitu sehingga kita enggak mengulang berkali-kali pada alur padahal yang sebetulnya enggak ter apa namanya itu bukan menjadi subtansi dari undang-undang yang dibahas itu gitu nah itu manfaatnya nah oleh karena itu sedepan kalau memungkinkan ya ya ini tergantung kepada unsur pimpinan juga ya bagaimana mereka mendesain prolegnasi khususnya yang tidak membutuhkan carry over karena belum enggak ada jaminan juga setelah anggota DPR yang baru itu itu bisa dilakukan? enggak enggak ada kewajiban gitu itu mereka tinggal bisa memilih misalnya sekarang ini ada 5 ya mereka tinggal ambil 2 yang ambil 3 yang sebelumnya enggak ada kewajiban karena di DPR itu enggak ada kewajiban gitu kewajiban mereka kan cuma 3 apa itu? legislasi ya kan? kemudian kemahasan ya ketiga lah apa RAPBN kan gitu ya cuma itu itu yang disebut dengan apa namanya tugas dan kewajiban anggota DPR nah apa aja yang harus dibahas itu tergantung kesepakatan mereka enggak ada kewajiban itu karena carryover Anda harus melanjutkan enggak ada kalau mereka kemudian mengatakan ini ditunda dulu yang lain dulu masuk bisa gitu jadi carryover dibuka tapi enggak ada kewajiban bagi anggota DPR baru untuk melanjutkan apakah mereka akan membahasnya atau tidak gitu oke itu soal carryover ya ada juga nih yang kemarin juga disoroti oleh IPC jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang terima kasih